. Pemerintah Indonesia menyatakan kekhawatirannya atas laporan bahwa China telah memasang rudal jelajah antikapal dan sistem rudal. Surface to air di tiga titik di Laut China Selatan. Kita prihatin jika berita itu terkonfirmasi benar. Dikhawatirkan akan mengganggu confidence building Mea Suri yang dibangun oleh ASEAN, kata Menteri Luar Negeri, Menlu, Indonesia Retno Lestari Priyansari Marsudi di kantornya, Jumat, tanggal 4 Mei tahun 2018. ASEAN ini sudah 50 tahun mengupayakan perdamaian di Laut China Selatan. Kita sudah banyak memberikan kontribusi untuk stabilitas perairan itu, ujar Retno. Menlu Retno mendesak semua pihak untuk menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeru situasi di kawasan tersebut. Oleh karena itu, kita mendesak semua pihak untuk menahan diri, tidak melakukan provokasi dan menghormati hukum internasional, lanjut diplomat top Indonesia ini. Pengerahan rudal oleh pasukan Beijing itu dilaporkan CNBC dengan mengutip beberapa sumber yang memiliki koneksi dengan Intelijen Amerika Serikat, AS. Seorang pejabat AS, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan Intelijen AS telah melihat beberapa tanda bahwa Beijing telah memindahkan beberapa sistem senjata ke Kepulauan Spratly dalam sebulan terakhir atau lebih. Pejabat itu mengatakan bahwa menurut penilaian Intelijen AS, rudal-rudal China dipindahkan ke Firi Cross Reef, Subi Reef, dan Mischief Reef di Kepulauan Spratly dalam 30 hari terakhir. AS memperingatkan bahwa akan ada konsekuensi yang akan dihadapi China atas aksi militerisasi di Laut China Selatan, termasuk konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang. Kami sangat menyadari militerisasi China di Laut China Selatan. Kami telah menyampaikan kekhawatiran secara langsung dengan orang-orang China tentang ini dan akan ada konsekuensi jangka pendek dan konsekuensi jangka panjang, kata juru bicara Gedung Kuti Sarah Sanders. Itulah berita yang kami sajikan hari ini. Semoga menambah wawasan dan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa terus menyaksikan channel berita dunia terkini yang selalu menyajikan berita terhangat dan terpopuler. Sekian dan terima kasih.